PLT Bupati dan Kapolres Jepara AKBP Nugroho Trinurianto SHSI KMH sidak pertambangan Galian C resahkan warga. Siang tadi 27 Januari 2020, PLT Bupati Jepara Bapak Dian Kristiandi Esos bersama Kapolres Jepara AKBP Nugroho Trinurianto SHSI KMH serta instansi terkait lainnya dilaksanakan Inspeksi Mendadak atau Sidak dan Penambangan Galian C yang berlokasi di Desa Bungu Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Sidak yang dilaksanakan tersebut atas dasar laporan warga yang resah atas adanya penambangan Galian C yang ada di wilayah Desa Bungu tersebut. Inspeksi Mendadak yang dilakukan tersebut membuahkan hasil dengan disitanya dua unit alat berat atau ekskavator yang berada di lokasi penambangan, dua unit dump truck yang digunakan untuk mengangkut hasil tambang. Kami bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Jepara dan instansi terkait akan terus melakukan langkah-langkah untuk menjaga situasi kondusif di wilayah Kabupaten Jepara. Seperti yang saat ini dilaksanakan bahwa kami dari Polres Jepara bersama PLT Bupahati melaksanakan Sidak di Penambangan Galian C yang berlokasi di Desa Bungu Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Barang bukti beberapa ekskavator dan truck telah kami amankan dan untuk selanjutnya akan kami lakukan penyidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku tegas Kabupaten Jepara AKP Penugroh, Tirnuryanto, SHSI, KMH. Banyak alat berat yang disini yang dioperasonalkan. Selama ini laporan warga artinya memang penambangan ini tidak melalui prosedur yang baik artinya dia tidak punya izin dan seterusnya. Maka tentu kita pasti akan melakukan tindakan bersama. Terusnya para pun sudah menjadi adil bahwa kegiatan ini kalau memang betul nanti itu tidak dilengkapi dengan regimen terus untuk kelengkapan penambangan maka kita akan diproses. Humas Polres Jepara, Priya Sakti, JKTV Jepara, Jawa Tengah melaporkan. Terima kasih telah menonton!